Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan bantuan sebesar 142 miliar rupiah untuk dua kecamatan di Tanjung Pinang, yakni Kecamatan Tanjung Pinang Timur dan Bukit Bestari. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Ratusan warga kota Tanjung Pinang, khususnya dari Kecamatan Tanjung Pinang Timur dan Bukit Bestari, antusias menyambut kehadiran Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam acara silaturahmi dan penyerahan bantuan yang digelar di Aula Wanseri Beni, Dompak Tanjung Pinang. Dalam kesempatan ini, Gubernur Ansar secara simbolis menyerahkan bantuan senilai 142 miliar rupiah. Bantuan ini terbagi menjadi 74,42 miliar rupiah untuk Kecamatan Tanjung Pinang Timur dan Rp67,63 miliar rupiah untuk Kecamatan Bukit Bestari. Bantuan yang diserahkan ini berupa hibah rumah ibadah, insentif guru MA, paut, RA dan TK, insentif keagamaan, dan bantuan kelautan dan perikanan serta bantuan pendidikan. Kemudian bantuan untuk lurah, LPM, BPD, RT, RW, posyandu, dan tim pendamping keluarga. Selanjutnya bantuan pertanian, subsidi margin 0%, serta bantuan pasang baru listrik, serta paket alat olahraga dan bantuan JKN dengan premi APBD Provinsi Kepulauan Riau. Ada pula pembangunan fisik yang digesah di Tanjung Pinang Timur senilai Rp65,64 miliar rupiah dan di Bukit Bestari senilai Rp39,65 miliar rupiah. Tahun ini kita perluas bantuannya seperti SPP gratis, kemudian bantuan subsidi transportasi untuk anak-anak yang di pesisir dan di daratan, untuk yang kurang mampu, bantuan uang praktik untuk anak-anak SMK yang kurang mampu kita berikan, terus tambahannya pendamping keluarga, BABINSA, BABIN PODMAR, BABIN KAMTIP MAS, kemudian bantuan operasional untuk kepala desa dan lurah, bantuan juga kita berikan untuk beberapa komponen lainnya, seperti guru paut, juga subsidi bantuan untuk guru-guru swasta. Ya mudah-mudahan ini membangun semangat masyarakat untuk terus berkarya di tengah-tengah masyarakat lainnya. Kepada para penerima bantuan, Ansar berharap supaya bantuan yang diberikan dapat dipergunakan sebaik-baiknya, bermanfaat dan dipergunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, Ainus Melaporkan.